Kita beralih ke informasi lain, pemirsa dinding aluminium composite panel bangun atau ACP bangunan gedung rumah sakit umum daerah Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah di lantai 4 rusak dan ambrol. Ambrolnya dinding ACP tersebut akibat terjangan angin saat hujan. DPRD pun langsung sidak ke RSUD. Dinding ACP RSUD Kayen sudah ambrol selama seminggu. Saat ini hanya dibenahi dengan menggunakan tali. Padahal hal ini sangat membahayakan pasien. Padahal gedung RSUD ini baru dibangun setahun lalu. Melihat tal tersebut, Komisi DPRD Kabupaten Pati langsung ke RSUD Kayen untuk memastikan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah itu berjalan masih normal. Menurut Wisnu, memang ada sarana dan prasarana fisik yang mengalami kerusakan. Temuan tersebut akan diteruskan kepada Ketua Dewan. Mencet atau mencetak ini dalam rangka pelayanannya. Dengan kejadian yang kemarin ACP jatuh dan atap-atap ini bocor mengganggu pelayanan apa tidak. Direktur RSUD Kayen Alpianing mengungkapkan yang terjadi sebenarnya adalah pelapis dinding berupa ACP yang lepas. Saat ini sudah mulai ditangani, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas teknis. Ini ACP atau apa ya, namanya tempelan itu kayak hiasan gitu. Ganti cat supaya tidak kita pakai ACP. Jadi itu bukan dindingnya sehingga ACP-nya itu agak selepas dari kerangkanya. Jadi itu sudah kami antisipasi dan sudah berkoordinasi dengan DPUTR serta rekanan dan insya Allah ini segera diperbaiki. Memang kemarin terjadi ACP yang lepas ini karena memang cuaca juga sedang kurang bagus, selagi ada angin sehingga lepas dan kita terkendala juga dengan pemadaman listrik. Karena masih dalam masa garansi produk pasca ambrolnya material ACP tersebut, pihaknya langsung memberikan tali penahan agar material ACP yang rawan ambrol itu tidak jatuh. Pelayanan di rumah sakit saat ini masih berjalan normal. Dari Pati, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Edi Susanto melaporkan.